terima kasih ya Tuhan Yesus terima kasih bagaimana kami bersungguh merasakan hadiratmu ada dalam hidupan kami terima kasih kalau hari ini kau menjawab setiap kami ya Tuhan terima kasih kalau kau hari ini boleh memberikan kami kesempatan kami oleh ada di tempat ini duduk diam mendengarkan firmanmu ya Tuhan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan bukan karena apa yang kami miliki hari ini Tuhan untuk kami boleh datang ke tempat ini Tuhan tapi kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami Tuhan sungguh kasihmu ya Tuhan sungguh besar dalam hidup kami Bapak terima kasih Tuhan Yesus terima kasih setiap kami anakmu Tuhan yang mau mendengarkan setiap firmanmu ya Tuhan yang mau duduk diam di bawah kakimu ya Tuhan terima kasih Bapak kau rapi hambamu ini ya Tuhan yang tidak ada Bapak ya Tuhan biar pengurapan khususnya untuk hambamu ini Bapak biar rohku semua yang bekerja ya Tuhan pada sejang hari ini Bapak kita lihat jiwa-jiwamu ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan segala pujian segala kemuliaannya bagi nama-Mu ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami Tuhan kami mengucap syukur haleluya sama-sama kita katakan amin terima kasih Tuhan terima kasih ya luar positif lidah kita luar biasa nih kayak apa lagi luar biasa tapi sedang anak saya lu lu disini aja lu lihat langsung hukuman oh ya minggu lalu kakak yang anak ya di Flas Indonesia ya bicaranya hari ini yang sehingga amin anda sehat ya sehat dong hamba Tuhan saya juga hamba Tuhan Esther pilih diurapi saya juga diurapi Master pilih tinggi dan ganteng nah itu saya yaudah enak masa dibahas kita masuk di semester kedua tahun permulaan yang baru gak percaya bahwa jadi Tuhan ada yang tahu yang tahu boleh pulang luar turun aja lah biarkan lah kita kan saudara kan buat gak lah ya tahun permulaan yang baru ya tahun ini ya kita masuk di semester yang kedua saya mau tanya berapa banyak di tempat ini di semester pertama sudah mengalami yang namanya permulaan yang baru dengan tangannya bisa di Bumbara sudah pasti dari si nenek ya yang belum 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 kita akan lalui kita percaya dengan iman dengan percaya sama Tuhan bahwa di semester yang kedua kita akan mengalami yang namanya tahun permulaan yang baru berjijat tidak lagi akan terjadi bagi setiap setiap tempat ini yang percaya katakan yes ya Berbicara tentang tahun permulihan yang baru Ini enak yuk, ini ya Kayak di kafe Dapat tidur Nah, berbicara tentang tahun permulihan yang baru Kadang-kadang saya kalau Dengar kata tahun permulihan yang baru Luar biasa ya Yang namanya tahun permulihan yang baru Berarti ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Kemudian Disamping tahun permulihan yang baru Disamping ada sesuatu hal yang baru yang akan kerjakan dalam kehidupan kita Ada mujijat yang tidak lajim Yang akan buat kerjakan juga buat sesuatu yang baru kita Amin Saya kalau mendengar kata mujijat yang lajim tuh Kayaknya sebuah kata yang dasyat ya Yang wow gitu kan Yang keren ya Yang namanya mujijat itu Udah pasti dasyat kan Luar biasa kan Ditambah dengan kata tidak lajim Waduh luar biasa Yang namanya tidak lajim kan berarti Sesuatu hal Yang tidak pernah terjadi kan Sesuatu hal yang Anebin ajaib juga kan Udah mujijat Ajaib Ditambah lagi Yang gak lajim Pokoknya sesuatu yang gak biasa Itu akan Tuhan kerjakan buat setiap kita Amin Nah Kok ini Nah Kita percaya ya Di semester kedua Yang belum akan tangan tadi Semester pertama Belum akan tangan Permulaian baru Buka percaya dengan imam Buka percaya pada Tuhan Janji-janji Tuhan Buka satu-dua Buka kita genafi Nah Berbicara dengan janji Tuhan Kalau misalkan Sampai semester dua Kita berpengar lagi Saya mau katakan Jangan tahu Karena janji Tuhan Jangan kasih dengan Waktu Tahun lalu Tahun lalu Sampai ketahun Jangan jika tahun lalu Ada yang tahu gak Yang tahu Yang tahu Dapat babis Lemang Ada yang tahu ya Saya kasih tahu Tahun lalu Janji Tuhan adalah Bujijat penuaian Benar gak? Kalau saya salah Silahkan ya Benar ya Bujijat penuaian ada di bawah kan Masih itu Di bawah Masih ada tuh Tahun 2000 Tahun lalu Kalau kita hari-hari ini Di Gemi Panemangan Itu terjadi Bujijat penuaian Suka tangan amin Gerakan Kemgerakan Sedang gereja Lakukan Mulai dari Badan Y.O Kemudian Kul-kul yang ada Kita percaya Semakin naris Kedepannya Terjadi penuaian jiwa Yang begitu besar Bagi Gemi Panemangan Suka tangan amin Karena ada Kegerakan-Kegerakan baru Kemarin Kita Pak Gembara Meninduksikan Setiap kita Membuat Yang namanya Kubu doa Kubu-kubu doa Harus kita aktifkan kembali Karena kita percaya Ketika Ada sekelompok orang Kubu doa itu kan Sekelompok orang Jadi 2-3 orang Ada di tempat itu Kita percaya Ketika kubu doa itu Menyalah Di Pada mana Setiap Gang demi gang Setiap rumah demi rumah Ada yang namanya Kubu doa Saya percaya Bahwa Api Tuhan Sudah menyalah Bagi Pada Mangan Ada penuaian yang besar Yang akan terjadi Buat Gemi Pada Mangan Setiap Bagi Wajibu Katakan amin Bagian siapa? Apakah bagian Pak Gembala doa? Ibu Gembala Apapun kerja? Tidak Semua Jumat Semua Jumat Semua Jumat Terlibat dalam penuaian ini Amin 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 Sebelum Tuhan Tuhan Yesus datang Yang kedua kali Bahkan sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang Mari kita melombang-lombang Kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan Menjadi pelaku penuaian itu Bukan hanya setidak Penonton saja Bukan sekedar hanya melihat penuaian itu Tapi kita boleh menjadi pelaku penuaian itu Yang mau katakan amin Amin Dengan apa? Tadi Dengan setiap Gerakan-gerakan yang Gerja ini adakan Ayo Jumat Ambil bagian Jangan Kul Ambil bagian Dalam kul Kalau gak bisa Campe Kejauhan Rumahnya dipakai buat kul Saya akan datang Sana Untuk kita sama-sama Ada yang kul di rumah Bapak Ibu Yang mau katakan amin Amin Yang mau katakan amin 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 mana Lihat ya Ntar ya Tanya Yang dipakai Oke Itu Pengulangan yang baru Kita percaya Sesuatu yang baru Dan Tuhan akan Sedang mencurahkan rohnya Atau setiap kita Hari-hari ini Jualan Lua berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan Rohnya Atau setiap manusia Dan hari-hari ini Kita percaya bahwa Roh Tuhan Sedang mencurahkan Atau setiap manusia Kita percaya ketika Roh Tuhan Dicurahkan Atas setiap manusia Akan terjadi Yang namanya Penuanya jiwa yang berduksa Akan terjadi Melanda Bagi bangsa Bagi total Bagi gereja kita Makanya dari itu Kita persiapkan hati kita Untuk kita boleh Merasakan Untuk kita menerima Setiap curahan Roh yang Tuhan Menantikan kembali Setiap hidup kita Katakan amin Amin Sudah? Sudah Hari ini saya mau Bawain Tentang yang namanya Kata radikal Bapak ibu Bapak ibu pernah dengar lah ya Kata radikal ya Apa sih? Kalau saya boleh tanya Apa sih yang jadi Yang ada di pikiran Bapak ibu Kalau Kita mendengar kata yang Radikal Ayo yang tahu Bapak ibu Ketika bapak ibu Mendengar kata yang Namanya radikal Ayo yang saya jawab Boleh pulang duluan Teroris Tantang Kita tanya jawab aja ya Biar membantu Saya lah ya Ya Yaudah Jadi ketika kita Mendengar kata radikal Di pikiran kita itu Berkaitan dengan sesuatu Yang 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 jahat Ya kan Sesuatu yang Kekerasan Teroris Bom Kenapa Terjadi Karena Kadang-kadang Media Televisi Media sosial Selalu Mengkaitkan berita-berita Keterasan dengan Yang namanya Kata radikal Bener kan? Jadi kayaknya kita Kalau dengar kata radikal Ini Teroris Teroris Tetapi Tuhan pun Mau Kita itu Menjadi Orang-orang Kristen Yang Radikal Sebenarnya Kata radikal itu Positif Bagus Berarti Karena media Tadi yang Memberitakan Akal yang Mungkin Enak Dengan kata radikal Jadi Kata yang positif Yang tadinya positif Jadi Terdengar negatif Kata radikal Nah hari-hari ini Kita pun mau Menjadi Kristen-Kristen yang Radikal Dalam bahasa Latin ya Kata radikal itu Arti Berasa Dekata radiks Radiks Artinya Tertanam kuat Terakal Tuhan maaf Ketisna kita itu Tertanam kuat Bapak itu Kalau melihat pohon Pohon itu tertanami Dimana sih Kalau pohon Ada yang pernah lihat pohon? Ada yang pernah lihat pohon? Ini enggak ada semua Ada yang pernah lihat pohon? Ada yang pernah lihat pohon? Ada yang pernah lihat pohon? Ada Ada doang Yang pernah lihat pohon Habis 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 Kita Bersama-sama Pohon Di rumah Jadi Pohon itu Tertanam Di Dalam Semakin besar Pohon itu Tumbuh Semakin Tertanam Lebih Dalam Lain Di dalam tanah Punya akar Yang Besar Bahkan Misalkan Pohonnya disitu Akarnya Dini Sampai sini Karena apa? Pohon itu Semakin besar Semakin tertanam Semakin berankar Radikal itu berarti Tertanam kuat Dan juga Berankar Tapi ada satu pohon Yang Gak usah ditanam Di kanan Bisa tumbuh Apa itu? Pohon dulu ya Tahan lah Wadid gak ada loh Pohon apa? Oke Anak saya Jadi sekolahnya Ini lagi Nanak pohon Oke Di rumah Iya loh Gak usah ditanam Ditaram-ditaram Pohon Pakai kapas aja Tapi tetap Dikasih air Pohon itu kan Tertanam kuat Dalam tanah air Tertanam Memerlukan Yang namanya Makanan Lalu air Selamat-selamat air Dia tumbuh Jadi Sebuah pohon Yang besar Dan satu pohon Yang gak bisa ditanam Dalam tanah air Pohon Oke ya Sama seperti Kecil senang kita Kita-kita Menjadi dewasa Secara rohani Kita pun makin lama Makin tertanam kuat Kalau pohon dalam tanah Kita tertanam kuat Di dalam Kecil senang Kita percaya ketika Sebuah pohon Yang tumbuh besar Akan Mengalami yang namanya Masalah lah ya Ada Angin Jangan Iya Jadi Sebuah pohon Semakin besar Di pohon Semakin goncangan Melanggar Si pohon ini Tetapi karena Pohon ini kuat Karena pohon ini Tertanam Di dalam tanah Dan berakar Yang lebar Maka pohon ini Akan menjadi kuat Walaupun Ada goncangan Ada angin puyum Mungkin meliung Mungkin Benerba si pohon Yang kuat ini Dia tetap Koko berdiri Amin Mikin Kekristenan kita Jika kita Menjadi kristen Yang tertanam kuat Di dalam firman Tuhan Apapun yang menjadi masalah Apapun pergumulan Hidup kita Kita tetap kuat Bersama dengan Tuhan Karena kita tertanam kuat Dalam firmannya Suka tangan Amin Amin Hari-hari ini tuh Orang Makin baik masalah ya Saya pun hari ini Sedang berdiri disini Masalahnya banyak Ya Jadi beberapa minggu ini Saya tuh Saya tuh Saya dicurhatin lah Saya tempat curhatnya Jiwa-jiwa yang punya masalah Dia gak tau Saya juga punya masalah Nah Beberapa banyak lah Kami temen kantor Jumat Sampai terakhir Mari tuh Cici par saya Cicinya elm Tiba-tiba Dia itu curhat Jam 12 malam Wah Diapu aja Tiap masalahnya Harian ini Banyak orang punya masalah Sampai Cicinya elm tuh Minta di doain Ini gak pernah Kejadian Dia minta di doain Kita doain Lalu telpon Jumlah satu Lalu kita doain Karena masalahnya Maksudnya Nah Kita percaya Jadi ada perbedaan Antara orang dunia Dan anak Kristen Yang Tertanam kuat Ketika Mendapatkan Sebuah masalah Sebagai contoh Dari pohon yang tinggi Yang besar Yang tertanam kuat Dengan tanam Dengan pohon toge Yang tanam Dengan tanam Ketika Goncangan Ketika angin Mengerpah Si pohon yang besar Pohon besar ini Tetap Kokom Nah Tetapi Si pohon toge ini Kita tiup aja Udah Tentara Terbang Nah Makanya Tuhan Mau kita Menjadi Kristen Yang seperti pohon ini Mau di Kena masalah Apa Mau disinggung Kayak apa Tetap Mau Kena Penyakit apa Tetap Kok Bersambung Hari-hari Kalau saya lihat Banyak orang-orang Yang Kristen juga Disinggung Bikit Langsung Ngambung Gue ngambung Gereja lagi Mau ngalus Kembalanya Gumbaranya Misalkan 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 Gumbar 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 Salaman aja Mumpahnya gak Ngekebuka Singgung Sini Singgung Singgung Banyak Banyak gak Banyak gak Banyak gak Banyak gak Saat penghlas Tidak Tidak О Nah Tidak Tidak Masalah Datang Tetap Tidak 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 kita belum baca ayat ketika kita menjadi sebuah pohon yang besar, ketika kita bertahanan kuat di dalam iman Tuhan Tuhan mau, kita menjadi dampak bagi banyak orang yang kita kasih batakan, amin ayatnya ayat 28, ayat 18 sampai dengan yang ke-20 ayat 28 ayat yang 18 sampai dengan yang ke-20 ya saya baca aja lah, biar cukup Yesus berdekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di segera dan diibui lanjut, karena itu kegiatan, jadikanlah semua bangsa mulutku, dan sislah mereka dalam nama bambah dan anak dan terlalu kudus dan ajaklah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kejaman juga tangan amin ketika kita bertumbuh ketika kita bertanam kuat dalam iman Tuhan Tuhan mau kita menjadi dampak bagi banyak orang yang ada di sekitar kita juga tangan amin menjadi dampak melalui apa? melalui gaya hidup kita aduh saya susah nih gak bisa mengingjil menginjil kan harus kita ngomong harus jadwal kitab wah aduh saya gak bisa deh kalau dia dampak saya gak bisa deh tuh yang Tuhan kasih perintah tuh jadi kata semua bangsa muridku waduh ngeri deh jadi saksiku Tuhan kok gak bisa deh gue mengingjil gak bisa bukan dengan mengingjil untuk kita memenangkan jiwa bukan dengan mengingjil aja kita bisa memenangkan jiwa tetapi melalui gaya hidup kita sehari-hari kita bisa memenangkan jiwa saya mau kesaksian saya kadang-kadang kalau kesaksian ini nih terus di sini ulang saya tuh suka lah ya mama saya kalau sampai hari ini keluarga besar mama saya ini keluarga besar di seluruhnya dari mama saya itu kenal Tuhan itu ada andil daripada mama saya yang menjadi dampak bagi mereka ya jadi mama saya itu kenal mama saya gak sih ada yang kenal mama saya mama saya mama saya itu yang awan buah semua luar biasa kalau saya tuh apa namanya kembali momen-momen itu kan luar biasa dia itu dia gak pantai ngomong lah dia gak pantai bicara bahkan gak pantai tetapi bisa menjadi dampak bisa menjadikan keluarga besar yang itu percaya Tuhan kalau sampai dengan hari ini bahkan banyak mereka yang ambil pelayanan yang ambil pelayanan untuk di gereja yang tadinya itu aduh minta ampun ya jadi mama saya tuh sampai dimusuhin karena Kristen tapi hari ini mereka semua sudah terima Tuhan karena dampak daripada mama saya nah kita semua pun harus menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita ya kan bukan dengan mengijil ya kan bukan dengan kita datengin orang kita ngomong eh itu bertopak tuh ya raja sudah sudah dekat ya kan enggak tetapi melalui biaya hidup kita hari-hari ini ayo bukan menjadi dampak melalui biaya hidup kita saya pribadi sama istri saya tuh saya bukan sombong ya bukan sombong tapi cuma pamer jadi banyak orang yang bilang ya dari keluarga saya dari keluarga dari istri saya bahkan dari semanat sini bahkan dari dari tetangga-tetangga saya mereka tuh karena setelan saya begini ini luar biasa nih sekeluarga sebeggeja suami istri dulu pun gitu kan sampai keluarga saya keluarga saya pun bilang ke kok-kok-kok-kok-imak tuh kayak dia kayak dia rumah tangga bagus karena cicinya dia kan belum married yang udah udah 4 dia itu karena sebabnya kan gue gak mau udah kali kering kayak kayak kok-kok-kok-kok-nya kalau rumah enak ya kalau enak dapetin suaminya kayak begitu kan benar loh kita harus di tampak loh kita kegiatan ini kegiatan itu ikut buku pacang ke gereja dari sini sampai Jumat sampai Sabtu sampai Minggu lagi tetap kerja tetapi hidup kita akan jadi dampak bagi orang lain itu percuma saya bilang, gak perlu saya jangkau di luar, jangkau doa KTM, Maten apa? KTM ngoyong-ngoyong tapi kalau hidup kita akan jadi dampak bagi orang lain gak yang hidup kita akan jadi dampak bagi orang lain bahkan malahan nih malahan kita segera gak sengaja mengakiti orang lain kita merasa, wah gereja udahlah pokoknya masalah gereja mau udahlah gua paling top lah firman Tuhan paling top tapi segera kita pernah mengakiti orang lain bahkan orang lain yang kita sakiti malah jika ke gereja nah itu hati-hati ngeri loh ya kan belum dengan kasih percuma kita berdoa minta tuaya Tuhan tuaya tapi jiwa satu aja kita gak perhatiin itu yang biar kita minta tuaya sampai nunggu sampai air mata kanis dari musik kuas dan aja tapi jiwa satu aja kita gak perhatiin ada dia, gak ada dia, gak penting sudah biarin aja saya bilang, lol jangan minta tuaya jangan minta jiwa-jiwa kalau dua satu aja kita bodoh berdoa berdoa mulai hari ini tugas siapa? tugas semua uang pekerja, uang pahkebala semua jemaah coba deh mulai hari ini bapak ibu lihat perhatiin selilingnya jangan perhatiin saya terus perhatiin selilingnya lihat ada gak orang yang bapak ibu kenal yang hari ini gak ada ke gereja coba lihat coba lihat lihat ada gak yang bapak ibu kenal yang hari ini gak ada ke gereja ada gak? ada oke nanti ya kita belakang ada ya kalau bapak ibu tahu nomor karton kalau bapak ibu tahu nomor karton ya coba deh mulai du bunyi lah tanya bro nanti om nanti masih ada di tingkat gereja tanya saya masih sayang saya masih sayang kalau di gereja kadang saya setiap hatiin tuh yang akan datang ini gak ada tahu nih yang tahu saya istri saya matungan doang saya gak pernah ngomong saya kalau yang gak datang saya perhatiin kalau saya tahu nomor kartonnya ada di BIA sayang saya kenal suka saya ngeluh lah kok cik bro kenapa mulai kita tanya tapi oleh kasih cinta sehingga kita menjadi dampak kalau benar orang jujur bukan sombong lah ya saya tuh kadang lagi mati dari ngomong ini suami saya gereja kanannya iya bener iya bener iya bener loh banyak loh gimana nih kalau misalnya ikut nih saya ingat kamu yang enak ya gereja bulan kayaknya hidup dalam sejata secara-cara itu jadi dampak jangan kita sekedar rutinitas kegiatan gereja penyala-nyala semangat ayo ikut ikut ya kan kesana ikut tapi hidup kita gak menjadi dampak yang jadi pertanyaannya untuk siapa apakah untuk diri kita sendiri memuaskan kita apakah tidak untuk Tuhan untuk dibanding Tuhan sebenarnya gak perlu yang namanya aduh Tuhan tuh pengennya tuh kerintar Tuhan tuh jadi kan semua bangsa yang disaksiku jadi dampak banyak bagi banyak orang sehingga hidup kita bisa mengenalkan Yesus buat orang banyak sehingga orang lain lihat siapa tuh buat jaksa ya oh ada Yesus ya itu yang kuat biasa jadi dampak ya pergi menginjil keluar jangan keluar pergi beritakan Tuhan beneran Tuhan ada satu statement bilang begini mengijil itu setiap waktu kalau perlu menggunakan kata-kata jadi mengijil itu gak harus menggunakan kata-kata setiap waktu mengijil setiap waktu kalau perlu menggunakan kata-kata kalau gak perlu pakai gaya hidup Bapak Ibu seperti saya yang menciptakan gaya hidup kita menjelaskan sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan beritakan jadi kasih kebangsa yang mau katakan amin 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 ya kamu adalah garam dunia jika garam itu menikah dengan apakah ia dihasilkan tidak ada lagi gunanya selain buang dan diundang orang kamu adalah perang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi terlagi pula orang tidak menyalakan perintah lalu kelemahannya di bawah jantan melainkan di atas kaktidian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah hijau demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat kebuatanmu yang baik dan meneriakan bapakmu yang surga sekarang amin amin Tuhan bilang kita harus menjadi garam dan terang dunia bapak ibu pernah makan garam kan pernah tadi pohon saya korban di depan siapa pernah ya garam ya saya mau tanya kalau garam nih garam dimakan sendirian dengan apa garam itu enak dicampur sayur campur yang lainnya jangan hidup enak Tuhan mau hidup kita pun seperti itu bergaul ayo keluar jadi jangan disini doang bergerja cam iluh tulang terus bubuk sedang tulang disini lagi jadi kita garam tapi kita nikmati sendiri ke etak makanya ketika kita ada di tempat kita kuat menjadi garam garam bagi setiap orang yang ada kita untuk kita memberikan rasa bagi setiap orang yang melalui kita jadi Tuhan perintah Tuhan setiap bagi timba kita juga tangan amin jadi garam kemudian kedua Tuhan mau kita menjadi terang-terangnya Tuhan terang misalkan ini lampu nyala nih ya lampu nyalakan buat apa nih lampu nyalakan menerangi karena kita lagi pakai ruangan ini misalkan diajak selesai diajak selesai diajak selesai sudah tutup diajak sudah tutup pintu lampunya masih nyala maaf tidak berguna kalau terang ini kalau terang ini di dalam perkumpulan kita ini kan berguna kan tapi setelah selesai kita pulang tidak berguna lagi tanpa mau Tuhan berguna dalam masyarakat jangan dipakai sendiri tidak berguna kalau cuma tidak ada orang sendiri tidak berguna tapi ayo kita jadi terang bagi mereka semua bagi lingkungan istat kita melalui gaya hidup kita dan percaya bahwa Tuhan hari-hari ini sedang dicurahkan bagi setiap kita kita akan melihat satu tuaya yang lebih besar bagi bangsa bagi kota bahkan bagi gereja Tuhan di masa-masa sekarang sebelum Tuhan disedakan kedua kalinya makanya ayo kita ikut serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku penuh ayat sebelum Tuhan disedakan kedua kali di setiap kita kita akan memperoleh setiap makhluk yang berasal dari Tuhan dan artinya misalkan nih Wais datang nih Wais nanya apa yang sudah kau lakukan semasa hidupku apa kau sudah membawa jiwa apa kau sudah melakukan perintahku ketika aku mau berangkat ke surga aku bisa jawab aku bisa tanya bagi setiap kita apa yang bisa jawab makanya hari ini ayo melalui gaya hidup kita kita boleh menjauh setiap jiwa-jiwa menjadi Kristen yang tertangan kuat dalam firman Tuhan yang memiliki akar yang besar sehingga kita percaya ketika masalah datang di dalam kehidupan kita kita tetap pokok seperti pohon yang buat yang suka lakukan amin amin bagi gereja bagi kehidupan bagi kehidupan bapak ibu sedara semua kita percaya ketika kita memasuki permulihan yang baru ada syaratnya ketika kita menjadi dampak bagi setiap orang kita akan melihat sesuatu yang baru akan berjalan di depan kita tapi ada syaratnya yang pertama kita harus mengunggur masa lalu kita kita percaya bahwa ketika kita mengunggur masa lalu kita kita tidak kita melupakan semua yang ada di belakang kita atau permulihan baru akan terjadi bagi setiap kita yang suka tangan amin amin masa depan yang benar harapan masa permulihan yang baru kuaya jiwa akan terjadi tempat ini melalui setiap kita semua melalui kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku penuh yang menjadi dampak bagi setiap orang yang ada di setiap kita yang suka tangan amin amin oke yes mau ya jangan lupa cool makanya ya yes nyaksis-nyaksis deh ya ayo dampak kita siap 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 menjadi pelaku kelima Tuhan makanya kalau diajak pun mau yang ada jemaah kalau penuh saya kamu pun takut tapi diajak pun tapi ini ayo kita menjadi dampak ya kan untuk kita menghadapi amaran adung Tuhan menjadikan semua bangsa memiliki Tuhan dengan cara ini gereja mempasti lakasi Bapak Ibu untuk hari kita sama-sama menuai dua jiwa amin amin saya ingatkan bukan hanya pekerjaan gebalan bukan hanya pekerjaan-pekerjaan di tempat ini untuk kita menuai bersama-sama kita percaya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua buat agar melakukan kuahian yang besar bagi gerejanya amin amin oke oke saya undang buksik saya ingatkan setelah itu berjalan teman kami di sini yang kami siap yang disini oke boleh di sini pelan-pelan terbuayan itu menjadi gampang tempat banyak orang sekarang kami Tuhan aku Tuhan aku siap mencuri aku dengan roh kuindu rawatanmu Tuhan aku rindu Tuhan aku siap penuh rindu aku dengan roh rindu ku rindu rawatanmu ku rindu rindu kau hadir di sini saat diri rindu Tuhan rindu rindu ku rindu ku rindu ku rindu 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 ku rindu rindu Selamat menikmati 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 boleh kami lakukan Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih mengucap syukur dengan firman-Mu ya Tuhan yang pada bagian ini kami boleh dengar Tuhan boleh menjadi remah dalam hidupan kami Tuhan boleh kami memiliki kekristenan kami yang tertanam kuat ya Tuhan dalam firman-Mu ya Tuhan setiap masalah apapun yang kami hadapi Tuhan kami tetap kokoh berdiri bersama dengan Engkau ya Tuhan dan kami percaya Tuhan ketika kami kokoh bersama dengan-Mu ya Tuhan kami mau katakan setiap apapun yang menjadi masalah hidup kami Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu mempunyai kehidupan kami Bapak dan kami boleh menjadi seorang yang pemenang Tuhan bahkan Kau menyanyikan kami lebih dari para pemenang kehidupan kami Bapak dan itu boleh dikenali dalam kehidupan kami ya Tuhan terima kasih Bapak untuk pagi hari ini untuk kami mengucap syukur ya Tuhan biar kau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di sepat ini Tuhan biar kau berkati setiap syukur ya Tuhan yang melimpah-limpah bicara untuk penjemaat-Mu depan kami Bapak ini setiap kami ya Tuhan dan kami percaya Tuhan biarlah firman-Mu ya terus ada dalam hidupan kami Bapak menjadi pelita bagi kami Tuhan menjadi kerang bagi setiap jalan-jalan hidup kami Bapak dan kami percaya Tuhan kami boleh menggapai setiap impian kami bersabar dengan Tuhan ya Tuhan dan kami benar-benar menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini Bapak terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan biar kami ini silakan semua dalam tangan kehidupan kami Bapak terima kasih Tuhan Yesus segala puja segala hormat segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur ayolnya sama-sama kita katakan ayolnya ayolnya Terima kasih.